Intro Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Politekes Kemenkes Republik Indonesia selalu memberi manfaat yang nyata untuk masyarakat. Salah satunya melalui pengabdian masyarakat unggulan program pengembangan desa sehat atau PPDS. Selain digonggang poncol, pengabdian masyarakat unggulan juga dilaksanakan di Desa Pacalan, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Mengambil tema gempita koting, yaitu gerakan bermain dan menerapkan protokol kesehatan dalam pencegahan COVID-19 dan stunting. Pengabdian masyarakat pengabmas unggulan tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Kecamatan Plausan bersama Forkopimca, Pemdes Setempat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada kamis pagi di kantor Desa Pacalan. Dengan pengabmas unggulan ini, Politekes Kemenkes bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat yang sehat. Nah harapannya dengan adanya pengabdian masyarakat untuk pengembangan desa sehat ini bisa membantu pemerintah bersinergi di dalam mengatasi masalah kesehatan yang menjadi konsen, yang menjadi prioritas di rencana strateginya Kementerian Kesehatan. Nah salah satu yang menjadi konsen itu adalah dengan topik stunting, itu yang diangkat di dalam pengabdian masyarakat dengan skema PPDS ini. Sehingga PPDS yang diimplementasikan di Kecamatan Plausan ini bisa membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Plausan untuk bisa mengatasi masalah kesehatannya, kemudian nantinya akan menjadi masyarakat yang sehat dan mandiri. Kita mengapresiasi dan terima kasih kepada teman-teman dari Kementerian Kesehatan, misalnya di Akademisi baik di Malang, Jujang, maupun di Sulawesiaya, dapat menyumbangkan bentuk ilmunya di Kementerian Mereka dengan melakukan kegiatan di masyarakat, misalnya di Magetan dan di Jajah Pacalan ini. Ketua Panitia Pengabmas PPDS Poltekes Kemenkes, Dr. Nurlayli Saadah mengatakan, ada banyak kegiatan dalam pengabmas unggulan kolaborasi antara Poltekes Kemenkes Surabaya, Yogyakarta, dan Malang ini. Mulai dari pemaparan materi stunting, trauma healing pasca COVID-19, juga penyuluhan tentang kesehatan lingkungan kepada masyarakat. Tidak hanya materi saja akan tetapi juga praktek di lapangan, seperti pelaksanaan dokter kecil bagi anak-anak sekolah dasar. Aneka macam permainan tradisional untuk mengurangi kecanduan anak pada gadget. Siswa-siswi sekolah dasar juga diajari cara menerapkan perilaku hidup persi dan sehat dengan cara mencuci tangan yang benar, dan pemberian peralatan kesehatan kepada sekolah, yaitu SDN 1 dan SDN 2 Pacalan Klausan. Sementara itu, kader pos Yandu memberikan demo masak untuk pemberian makanan yang sehat kepada bayi dan anak dengan memanfaatkan potensi lokal. Karena magetan ini termasuk daerah lokus stunting, kemudian kegiatan dalam pengapnas ini, ini luarannya kita tadi yang sudah dilihat, Bapak tadi di sana ada permainan board game bagi anak-anak, kemudian PHPS terkecil dan cuci tangan, PHPS cuci tangan dan terkecil itu latihannya masih berlangsung di hari ini dan besok. Kemudian demo masak untuk bayi dan anak, pemberian makanan bayi dan anak. Nah itu menggunakan kearifan lokal yang ada di sini. Jadi kita ada makanan dengan 4 bintang. Nah 4 bintang itu terdiri dari nasi uduk asoi, latun keyyumi, itu lauknya, kemudian getemco itu selingan makanannya, jadi itu berupa nugget kesukaan anak-anak. Kemudian selain itu ada kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, yaitu pemeriksaan jantik nyamuk dan pemberantasan sarang nyamuk. Jadi kegiatan ini dikemas semuanya dalam gempi takotin ini. Nanti akan dievaluasi keberlangsungannya bersama-sama dengan masyarakat desa. Dan gerakan ini sangat didukung sekali oleh kepala desa dan masyarakat. Kami cukup senang dengan adanya kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan betul-betul edukasi atau pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan menjaga kebersihan kesehatan, lingkungan desa pasaran ini cukup bagus. Selain kegiatan di atas, Poltekes Kemenkes RI juga memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Seluruh kegiatan pengapmas unggulan dari Poltekes Kemenkes ini mendukung desa pacalan menuju desa wisata. M. Ramzi, JTV, Magetan